Kita masuk informasi mancanegara pemirsa turis di Resort Karibia teratas Meksiko-Kankun berjalan melalui jalan-jalan yang rusak, pecahan kaca dan pepohonan tumbang akibat badai delta. Meski kerusakan tidak separah yang diperkirakan, namun badai tetap mengkhawatirkan. Badai delta kehilangan kekuatan sebelum mencapai daratan Meksiko. Ribuan penduduk dan turis terpaksa dievakuasi ke tempat penampungan. Jalan banjir, perahu yang terbalik dan puing-puing dari cendela dan atap yang hancur menjadi saksi kekuatan badai tersebut. Sepasang pengantin baru asal Amerika Surikat menghabiskan malam bulan madu mereka untuk berlindung di sekolah swasta yang berubah menjadi tempat penampungan. Menjelang Rabu sore 7 Oktober 2020, delta telah melewati semenanjung ke Teluk Meksiko, di mana diperkirakan akan menguat kembali dan berbelok ke utara menuju Louisiana dan Texas mengancam instalasi minyak utama. Pohon yang tumbang sebagian memblokir akses ke jalur Hotel Bintang 5 di Kankun. Pasukan membersihkan jalan dari pohon yang tumbang, properti yang lebih kecil mengalami kerusakan di dinding atau jendela yang pecah, termasuk cabang bang-bangko Azteca, setempat yang dikelilingi oleh pecahan. Sangat kuat dalam semalam, delta telah melemah ke kategori 2 pada skala Xavier Simpson 5 langkah, dengan kecepatan angin 110 mil per jam pada saat itu menghantam pantai dekat Puerto Morelos, sebuah desa nelayan yang populer dengan turis. Mempertahankan kekuatan yang sama, ia kemudian menyapu yukatan, area hutan, reruntuhan maya dan kota, serta desa adat maya modern. Pusat Badai Nasional AS mengeluarkan peringatan gelombang badai untuk beberapa bagian pantai Teluk AS, termasuk High Island, Texas, dan sepanjang perbatasan Alabama, Florida. Dari Cancun, Meksiko, Kontributo Nusantara TV melaporkan.